Ini dilahirkan oleh Allah Tuhan yang melakukannya itu kebaikan. Kenapa kok saya harus menang terus? Kenapa kok saya harus menghakimi orang? Karena saya ini bukan terlahir untuk jadi hakim. Saya ini terlahir sebagai rara yang punya hati baik. Melayani, melayani. Iya. Waktu itu saya bilang sama datang, Dek ini hujan-hujanan berani nggak? Kamu jangan keluar. Saya jawabnya kayak gitu. Saya pakai jaket ini. Iya, iya. Mungkin ada yang dulu saya ceritakan bahkan di Youtube saya. Nah, jadi silahkan para Allah ceritakan. Jadi waktu itu, jadi tips untuk papa hujan itu harus mengalahkan ibu diri sendiri dan saat handle cuaca itu sebaiknya itu kering. Kering, iya. Jadi waktu itu saya janti di mobil. Mas Dalam itu lagi posisi nyetir. Saya bilang jangan gelok. Jangan balikkan badan. Iya. Karena saya, kaos saya itu sudah saya buka. Hmm. Jadi saya hanya pakai jaket penuh ini yang khas robo ini. Iya. Nah. Terus harus akan kering ya Pak? Dalamannya akan kering. Dan kering. Jadi waktu itu memang, ya kalau bahasa kasarnya saya nggak pakai PHL ya. Iya. Hanya pakai jaket aja. Nah waktu itu saya masuk lagi, ya Tuhan di dalam itu ada Pak Jokowi. Iya. Ada Pak Eric Tohir. Ada Pak Priyadi Satria. Dan ada Pak Presby Berry. Iya. Dan semua tim, ya Marshall Panitia. Iya. Nah saya. Saya dari mata dunia. Jadi saya bilang, saya bilang sama diri saya. Eee. Mereka sudah baik dengan Rara. Walaupun saya merasakan sakit ya. Sakit dalam artian kayak gini. Saya mau melayani di sini akses saya kurang. Tapi kan kayak saya, saya gini. Saya bilang sama diri saya. Kesempurnaan hanya beribuhan Rara. Iya. Kamu harus bisa menjadi pelengkap yang baik. Kamu sudah berjuang untuk, maaf, event pernegaraan 2014 yang mengawal Pak Jokowi. 2019 saya juga mengawal Pak Jokowi waktu periodi pertama. Saya bersama TKN-nya, Bapak Cahyokomolo. Langkit lagi dengan Pak Eric. Bagaimana semua orang sudah support saya. Jadi saya minta Tuhan untuk kesempatan. Apabila saya bisa menghendal cuaca ini, saya akan jadi paham hujan yang terbaik. Dan Indonesia berhak untuk menanggarakan event MotoGP. Bahkan saya juga mengingat Pak Zul. Pak Zul, waktu itu saya baik. Ada kunjungan saat Pak R. Pak Hidah itu juga support saya. Jadi seluruh pemerintahan MotoGP. Saya juga mengingat wartawan pertama Mas Sinto. Saya mengingat asisten saya. Waktu itu, Mas Da'ami itu mau mendekat. Saya jawab jangan. Nah, saya melihat foto-foto lagi sekilas. Sudah banyak sekalian live. Dan waktu itu tetap ada yang bilang, bawang hujan tuh hujanan. Tapi saya minta sama Tuhan untuk kesempatan untuk saya bisa berkali dengan baik. Akhirnya saya meditasi di yang sebelah sini. Oh, yang sebelah sini. Tapi dari sini luar. Nah, akhirnya ini saya hanya keluar. Terus saya masuk lagi lewat sini. Lewat yang pintu barat. Eh, di sini saya ketemu Pak Andi. Saya ketemu tiba-tiba Pak Andi ada di belakang saya. Mobilnya. Platform, tren, tren, tren. Oh, Pak Andi. Nah, saya ninggalin... Apa... Dupa itu. Terus saya naik mobil sama Mas Da'am. Kita puter. Nah, terus akhirnya di sini. Nah, di sini security dorna itu katanya sempat nolak saya. Itu memperbolehkan masuk. Jadi yang memperbolehkan masuk adalah security dorna. Akhirnya saya masuk. Terus dia nanya pakai bahasa Inggris. What do you want to do this? Tarah bilang, let me dance. Talk to the crowd. Biarkan saya menari. Ngobrol dengan langit. Ngobrol dengan alat semesta. Jalan. Sampai di sini. Tulisan Pertamina. Pertamina ya. Terus nanti kalau sudah saya pasang rupa di pejati. Itu kan ada pejati yang saya bawa dari teman Mayura. Memberikan kesempatan buat saya. Saya diantara naik motor. Dia turun marshal untuk ngantar saya ke tenda. Dan waktu itu kan Pak Jokowi sempat turun ke bawah. Ketemu Mr. Carmelo. Nah, nanti mungkin bisa digabung. Nah, waktu itu Pak Jokowi nanya. Apa yang terjadi apabila hujan tidak turun? Nah, Mr. Carmelo, SPT Rasul sempat ngomong. Kita tunggu 10-15 menit. Nah, kalau nanti Tribunus menghitung siaran live saat itu. Itu benar menit ke-14 cerah. Cerah. Nah, terus mereka melakukan persiapan-persiapan 5 menit. 5 menit ke-20 beneran lagu Indonesia yang berpemanda. Saya manis itu. Samadaan. Aduh cerah. Gila. Luar biasa. Nah, itu sih itu orang itu buat saya. Ya. Stand by. Jadi gila. Dia ada di sana. Ya, ada di sana. Nah, habis itu terus saya tetap pakai jangka ini. Saya masuk. Saya masuk lagi diantara naik motor. Begitu saya masuk, saya pasang grupa. Saya tunggu. Oh, itu. Apa? Balaman motor. Balaman yang baik ya? Iya. Yang bendera itu. Iya. Nah, habis itu saya minta keluar. Mereka kaget. Oh, you want to go out, miss? Gitu kan. Nah, korek saya sempat ketinggalan. Saya udah nyebrang. Paling saya ketinggalan saya mengambil. Sekuruti donanya ada dua waktu itu bilang. Just stay in here. Orang-orang bilang gitu. No. Tapi itu tetap di dalam. Ya. No. Terus saya bilang. Why no? Saya bilang. You know, mister. Rara itu udah basah. Iya, iya, iya. Ini bajunya Rara dalamannya tuh gak ada. Mereka masih godain kan? Ini sudah basah ya? Iya. Kan. Mereka godain. No. You all still sexy and beautiful. Terus saya bilang. Not like that, mister. Aku bilang kayak gitu kan. You guys was asking me to calling the grizzling. So if I still here, I will wear. Aku bilang kayak gitu kan. Oh. Get wanna sab, ya. Way